Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengakui kematian tentaranya yang tewas dibunuh militan Palestina. Kondisi tersebut semakin membuat Hamas kuat, sementara Israel justru melemah. Terlebih 592 tentara Israel tewas di jalur Gaza. Dikutip dari Almaya Denet, militan Palestina terus menghadan pasukan Israel di jalur Gaza. Kondisi itu menimbulkan kerugian besar bagi IDF lantaran kehilangan banyak senjata dan kendaraan militer. Tak hanya itu, serangan Hamas membuat ratusan tentara Israel tewas di jalur Gaza. Sejauh ini, IDF mengakui setidaknya 592 tentara tewas sejak dimulainya agresi di Gaza. Di tengah meningkatnya kerugian ini, Jenderal Cadangan Israel Itzhak Brick memberikan pengakuan mengejutkan. Pasalnya Itzhak Brick mengaku Israel telah kalah perang melawan Hamas. Tak cukup sampai di situ, Jenderal Cadangan Israel pun mengaku Zionis kehilangan sekutu di seluruh dunia. Brick menyatakan bahwa tujuan, Israel, untuk mengalahkan Hamas telah sepenuhnya dihapuskan dari agenda perang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!